Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kita bertemu kembali bersama Sunan 007 usahawan gc malam ini saya berada di wilayah Kalibata tapi tepatnya di jalan apa-apa-apa saya belum tahu saya akan bertemu dengan seorang ustad ya nanti kita ngobrol namanya siapa terus profisius bagi apa kita ngobrol kita nggak usah lama-lama lagi saya akan berkenalan dengan seorang ustad Oke ikuti rusawan gc Assalamualaikum Ustaz walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz boleh kenalan Ustaz namanya siapa Ustaz Zulutfi 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 ujirik banyak betul ya Ustadz ini saya lihat kok ada barang-barang tajam-tajam ini kalau menyebutkan saya sebagai pribadi golok nah tapi saya ingin bertanya sama Ustadz nih tentu Ustadz apa sudah lama ya apa manekuni hal kayak gini tolong Ustadz tolong di dijelaskan dat ini namanya golok model apa pisau model apa silahkan dan ya saya hawalin dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga apa rekam-rekam dari HP di channel apa ini Sunan 007 dan Sunan 007 ya semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala panjang umur tapi kita bisa masukkan Ramadan yang sebentar lagi berkunjung kepada kita Umat Baginda Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit saya review tentang perjalanan saya saya mendalamin hal penyembelihan pengadaan alat transbi dari tahun 1996 ketika umur saya baru 16 tahun dan itu diawali di dalam hal ini dari ketika Bapak saya al-mahkum Bapak Haji wabarakatuh mendapat order di PT Adhkarya kebetulan menjelang malam Harupa perangku saya sakit masuk rumah sakit celandak nah itu saya langsung didaulat untuk penyembelihan-penyembelihan awal kurban di PT Adhkarya tahun 1996 usia saya baru menjelang 16 tahun Waktu itu adik karya dimana Ustadz? bekerjasanya di Kalibata Sebelum, Hadisal Mali ada keluar Kalibata nah itu saya berkenalan di dunia penyembelian sebelum saya menyembeli, saya memang udah seneng dengan alat-alat tajam karena memang hobi orang tua juga nah itu diam-diam saya membeli sepilah pisau sendiri saya belajar dengan asa pisau jadi itu belajar dengan asa pisau sampai saya tanya ke orang tua udah kejam belum nih cuma dibilang kurang bilasan dikit nah itu ketika pisau yang saya asa itu saya sebelihkan di ayam waktu itu enak dipakai, sampai paman saya pun maksudnya enak asan lo gitu mulai nanti saya ngerambak, orang tua mengizinkan saya untuk turun menyebeli sapi pertama kali, bahkan untuk ayam aja saya jarang motong kambing belum pernah motong, langsung sapi Alhamdulillah memuaskan nah ini Tad kemudian tadi yang saya tanyakan Tad ada jenis-jenisnya gak Tad? seperti ini namanya golok apa gitu Tad? kalau ini kita kenal jenisnya kan golok kopak awing dengan tanduk kerbau betina golok kopak awing dan dia lebih sering disebut golok tebas khas betawi ini titipan dari salah satu sahabat yang minta dirapikan karena memang kalau bentuknya tebal 5 mili ini memang untuk golok tebas kalau golok tebas biasanya jawara-jawara ini untuk jawara nih kebetulan rata-rata kan kita komunitasnya semlih nah saya gak rekomendasikan untuk apa namanya alat semlih yang gak yang gak tipis kalau golok-golok kayak gini kalau pemain-pemain atau pecinta alat-alat tajam ataupun golok-golok tradisional ini biasanya memang diselempang buat jaga untuk jawara-jawara cuman karena memang sekarang bukan zamannya dihalif fungsi untuk alat semlih ini anti karat ada? kalau ini setiap golok itu macam-macam bahan dasar kalau bahan dasarnya dari permubil itu biasanya rentan dengan karat oke nah kalau pengen awet dari karat siasat kita menciatatnya gimana ya? supaya bahan per yang murah sama ketahanan korosinya dengan bajak premium ini kan bajak premium bajak modern nah itu solusinya gampang ketika golok kita dari bajak per taruh dah kita karena ekonomi lah kita beli asal punya gitu tapi kita pengen rawati dengan baik itu kita hampas sedemikian halus tapi sebelumnya kita rampingkan dulu dengan kasar dengan ampas yang kasar setelah mendapatkan rampingnya dengan 240 grid itu kita naikin lagi ke 400 untuk menutupin apa namanya bekas tempaan bang harga golok-golok yang kayak jawara jawara tadi maaf harga sampai berapa? costnya itu biasanya untuk iya kalau golok-golok yang biasa dipakai oleh jawara-jawara yang udah lumayan lah itu rata-rata kisarannya ini antara 2 sampai 5 juta bahkan ada yang 10 juta 10 juta 10 juta paling maksimal 10 juta sampai 5 juta ya tapi kalau ditanya untuk sekedar punya tapi murah ada nggak? bisa sekarang sedang rame-ramenya dengan bahan kikir oh kikir bahan kikir nah gimana kikir? nah ini kita buat menandakan bahwa bahannya dari bahan kikir ada keretan ini iya 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 nah itu pun penempatnya pun nggak banyak nggak banyak olahan kikir itu kan ada kotak dia hanya merampingkan dari tengah ke bawah oh iya iya lain dengan hal halnya dengan golok pesanan pribadi dan khusus oh itu ini dari bearing bearing itu kan bundar itu kalau bentuknya lurus kerjaannya agak kurang tapi kalau santung mungkin ini modal santung ini istilah santung nih kalau ada juga yang modal ujung turun namanya candung oh candung candung untuk hiasan nih saya potongkan variasi iya ada yang macan ada yang seperti kayak burung gitu iya ini memang apa? selera? selera dari? biasanya selera pribadi oh pribadi ya nah dalam artian ketika kita ingin pamor kegagahan itu biasanya dilambangkan dengan binatang-binatang yang gagah oh iya iya nah dulu saya juga pernah buat sampai yang wayang saya buat oh selam wayang artinya bukan saya yang buat saya buat di pinggal saya tuh di Bogor membuat yang modal wayang terus belum ekek iya cuman karena minatnya kurang jadi buatnya seperti ini iya nah macan seperti ini cuman rata-rata untuk bahan dasar gagang seperti ini ini kan golok apa gagang itu dari tanduk kerbu perempuan oh iya kerbunya kerbu jawa barat iya itu kenapa saya pilih yang jawa barat dia lebih rapet lebih rapet maksudnya pori-porinya iya ada juga tanduk-tanduk yang di luar pulau jawa tanduk kerbu perempuan juga cuman cepet pecah gitu cepet pecah ini kenapa kira-kira tat karena apa mungkin dari kondisi alam kali ya oh kondisi alam ya dari kondisi alam kan kalau di jawa timur, jawa tengah ternyata kan kondisi apa namanya iklimnya panas kalau jawa barat lebih dingin oh iya tat maaf saya potong lagi tat selama pengerjaan orang-orang pesen atau apa ada yang pernah komplain gak ada gak pesan komplain gitu jadi gini ada yang komplain tapi terus terang ini disebabkan dari apa dari ketika selesai saya asa saya udah plan saya cuman pesen nanti kalau menyemplih sapi 5 ekor cakep jalannya jangan ketemuin lagi dengan batu asahan jangan ketemuin lagi dengan serpening ataupun alat asah kalau ditugang riskal itu karena akan membulatkan mata pisau tadi mata golok tadi jadi idealnya pakai apa pakai kulit aja pakai kulit itu idealnya kalau yang tukang tukang ngulitin tukang tukang menurunin daging itu boleh pakai ini pakai riskal ini boleh namanya apa ini namanya serpening serpening yang ini karena serpening itu ada ada alur itu oh iya ada juga yang honing honing itu lebih halus lebih halus seperti apa sih stainless lah gitu lebih halus saya pernah lihat itu untuk untuk ngembalikan mata yang tajam di ujung tapi itu biasanya digunakan untuk pisau-pisau pabrikan seperti ini pisau hulusi dari Turki oh dari Turki oh iya aduk gilanya tadi iya selain ciri khasnya ini ada juga yang model lain tapi kalau pisau pabrikan ada mata presisi iya oh iya 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 kalau dibuat ramping lagi pecah ini agak sensitif nih ini sebagai hobi atau mata pencarian kalau saya pribadi yang kumpul di tempat saya ini biasanya sebulan sebelum Idul Adha biasanya sekaligus halal-hal Idul Bidri mereka langsung membicarakan ini bahwa perambutannya minta dirapiin biar bisa dibilang ada free pair untuk menjelang Idul Adha perambutan mereka udah ready untuk turun kan per tahun nih kan ada komunitas itu proyek lumayan dari masjid ke masjid artinya gini kita disini kebetulan juga saya kan ketua ya saya punya musalah-musalah yang di bawah nama saya itu cuma saya panggil semua usaha-usaha yang belum ada bisa nyembeli kita katar untuk bagaimana cara menyembeli yang baik dengan alat-alat yang mumpuni yang standar lah dan rata-rata memang mereka ketika awal-awal menyembeli durasinya agak lama jadi saya minta kepada usaha-usaha itu ketika menyembeli jangan kena rasa kasihan motongnya lama besiap kalau bisa sekali tarikan walaupun sunahnya itu sampai 3 kali tapi posisi itu hanya kita gunakan untuk apa namanya ngambil sunahnya jadi ketika hewan kurban kita potong seret itu sudah dobrak semua kita turunin tak perlu kita tempel kalau yang bagus kita tempel jadi abis dobrak kita tempel 2-3 detik biar hewan kurban ini merasakan bahwa kita menjalankan penyembelihan hewan kurban itu sesuai dengan yang dihajurkan oleh nanti Pak Iza Gabahtum Pak Silo iya 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 jadi kalau ketika seret terus dihindari itu udah artinya haram iya artinya gini ketika kita motong leher sapi atau kami seret usahakan jangan sampai dilepas dulu biar dinikmatin sebab bentuk zoehirnya itu ketika kita motong dengan sublihan yang bagus kita tarik sekali-tarik itu hewan kurban baik tapi dia akan kaget set 2-3 detik oh iya sebenarnya sedang diapain oh iya iya beda ya beda beda ya itu penyeksaan tadi ini ini berpindah dari apa pekerjaan ini tak pernah denger enggak tat golok-golok seperti itu ada yang diisi itu misalkan terlepas dari penyebelian binatang ada yang diisi jadi kalau golok-golok itu kan biasanya ada sebagian orang yang menggunakan sebagai ageman pegangan pegangan ageman oh itu pegangan iya nah itu biasanya kalau golok ageman mereka juga ciri hasil kayak apa ya ini yang saya punya nih bentuknya kayak gini oh ini ageman ya tapi ini saya enggak saya enggak gunakan bahkan ketika orang tanya itu diisi ya misalnya kan dikencingin kalau diisi pasti akan rontok dikencingin tapi uji lagi nah tapi ini golok ini saya fungsinya untuk apa buat ibadah buat ibadah tapi ini sudah termasuk ageman ya tat ibadah 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 ini kebetulan ciri hasil belum bilang ini real dari ibadah 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 ini lebih manfaat ketika saya turunkan untuk nyembeli oke makanya saya pelit disini saya pelit biar ketika menyentuh kulit leher sapi ibadah oke touch ini sudah diambang pertanyaan saya tat menurut ustad golok-golok di Jakarta Bogor atau mana yang unggul yang mana yang menurut Ustadz yang kualitasnya oke gitu yang standar lah Tad apakah dari Jawa Barat atau dari Jakarta dari mana Tad kalau saya pribadi seluruh seller yang ada di Nusantara itu adalah seller-seller yang memproduksi mereka mereka mungkin ada masal ada yang pesenan beda kalau yang masal kan grosir gitu ya sepertinya ini saya kasih contoh yang tadi nih grosir ini asal jadi aja gitu loh kalau untuk di Jakarta itu mereka ada GSQ 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 yang dimotorin oleh Bapak Haji Muhammad Sidiq kebetulan guru beliau juga pengalaman saya Cijimah Fahir dokter oh dokter ya Cijimah Fahir itu salah satu gurunya dari Bapak Sidip yang punya seller GSQ dan GSQ gak buat cabang cuma satu di jalan GSQ di Jalan Gisdoren kembangan Roblong jadi yang bagus tadi menurut Ustadz kalau gini kalau dibicara yang bagus kita akan bertanya bagus bagusnya dalam untuk sembli atau untuk pegangan Oh ya itu kalau yang untuk pegangan kalian untuk pegangan biasanya beberapa wilayah seperti jasinga Katarisi kutu yang dimotorin oleh Bang Jun itu darah Cisoka itu golok-golok cebaguangnya cenglim bagus-bagus Oh gitu barang-bagus karena tempatnya jadi kalau tempat-tempat di Jawa Barat maaf bukan mengerti sekian cukabumi itu apa tempatnya dua tiga kali kalau Cibagoang itu bisa lima kali tempat Oh kenapa yang lima kali tempatan biar atau apun agar tadi bahan yang per mobil tadi yang saya bicarakan tuh lebih padat kepada lebih tinggi dan apa namanya bisa bertahan dari korupsi kalau kepadatan besi itu kurang itu cepat korupsi artinya gini Pak Ustadz saya mau bertanya tadi maaf beribu maaf saudara dalamnya artinya golok-golok ini itu maksudnya bisa diisi kodam gitu artinya ada perpisahan yang ada yang ada yang ada hodam ada ya ada dan biasanya mereka punya ciri-ciri sendiri Oh ya hodam kalau dari dari apa itu koloknya terus lebih utama dari bahan ini nih kayunya Oh itu kelihatan dan lebih banyak orang yang menggunakan untuk diisi-isi itu pakai kayu-kayu gagang dan sarungnya dari galih asam jadi bukan dari tulang atau kemudian kayu Dada dari kayu-kayu kembang lah kalau tadi kan kalau Ustadz lebih tahu kenapa kok kayu apa lebih itu karena kita juga karena kita nggak belajar cuma sendiri ya kita ada punya guru-guru juga oke bahkan guru-guru kita pun bilang kalau bisa Ustadz lebih kayu-kayu kembang oke oke saudara saudaraku dari Sunan 007 informasi dari Ustadz sekaligus Bapak RW di Kalibata ini cukup menarik dan panjang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya nanti bagi saya menarik tadi oke ya sampai sekian Ustadz saya terima kasih banget sudah memberikan ilmu pengetahuan oke sampai jumpa lagi bersama Sunan 007 Rusawan GC saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like like subscribe-nya